Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Apa kabar kalian penghobi elektronik? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya Selalu dalam lindungan Allah Tuhan yang maha kuasa Agar kita semua selalu bisa bereksperimen Diberikan kesempatan Baik kesehatan maupun waktu Amin ya robbal alamin Nah di kesempatan kali ini Izinkan saya untuk berbagi kepada kalian Ini sesuai dengan request teman kita Dari Bang Ujang Rahman Yang mau minta bikinkan indikator Baterai pada sebuah BMS Untuk Bang Ujang Rahman Saya mohon maaf karena requestnya sudah lama ya Jadi untuk Bang Ujang Salam sehat untuk keluarga yang ada disana Semoga selalu dalam lindungan Allah Tuhan yang maha kuasa Oke kita lanjut kawan Apa sih sebenarnya fungsi dari indikator Pada sebuah BMS Indikator pada sebuah BMS Pada umumnya itu Masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda Ada indikator charger Indikator discharger Dan indikator short circuit Ataupun hubungan arus pendek Hal ini mengapa kita memerlukan indikator pada sebuah BMS Karena BMS yang kita beli Itu memang tidak mempunyai indikator yang lengkap Bahkan tidak ada sama sekali Kita colokkan adapter Kemudian kita isikan pada sebuah BMS untuk baterai Itu tidak ada status pengisian Ataupun status disorder Ataupun status short circuit Sehingga kita tidak mengetahui apakah BMS kita sedang melakukan pengisian Ataupun sudah cut off Ataupun sudah penuh Terkecuali kita mempunyai sebuah power supply Yang mempunyai display pole dan ampere Sehingga kita bisa men-set Ataupun kita bisa mengetahui Arus yang masuk ke dalam sebuah BMS Untuk mengisi baterai-baterai kita Nah di kesempatan kali ini kita akan membuat indikator proses pengisian Yang kedua indikator proses baterai telah penuh Yang ketiga indikator dia discharging Ataupun baterai telah habis Yang keempat indikator short circuit Ataupun hubungan arus singkat Setelah saya membaca komentar dari teman-teman Hal yang terpenting adalah membuat indikator saat proses pengisian baterai Ada yang bertanya Bang bagaimana untuk mengetahui bahwa BMS kita sedang melakukan pengisian Bagaimana bang untuk melihat status BMS kita sedang melakukan proses charging Oke kawan inilah dia alatnya ya Cukup simple Terdiri dari 2 buah transistor Dan 3 buah resistor Dan 2 buah led Sekarang akan kita tes dulu Jika pengisian kita telah penuh Oke saya coba Lampu led sebelah kanan akan mati Padam Jikalau pengisian kita telah penuh ya Baterai ini menandakan statusnya telah penuh Sekarang saya coba short circuit Lampu sebelah kiri akan mati Oke Setelah itu saya cabut Kemudian lampu lednya baru akan menyala kembali Kemudian setelah saya colokkan lampu lednya baru dia hidup kembali Nah inilah 2 buah led indikator yang bisa kita jadikan sebagai petanda keadaan dalam baterai kita Kemudian saya akan coba mendischarger nya dengan menguras dengan menggunakan sebuah resistor Lampu led manakah yang akan padam Ya lampu led di sebelah kiri akan mati ketika baterai ini telah low Kalian bisa perhatikan Iya Demikianlah caranya sahabatku Oke kawan ku kita bongkar terlebih dahulu ya Saya lepas ledarnya dulu dari 0 Kemudian saya lepas FD dan CD yang ada pada BMS nya ini Ini adalah pemicunya ya Untuk indikator sebagai dari BMS ini Kemudian kita lihat dari alatnya Alatnya cukup simple dan kecil Terdiri dari 2 transistor 2 buah led dan 3 buah resistor Ini komponennya cukup mudah ditemukan Saya mengambil dari alat yang sudah rusak ini Kemudian untuk transistornya saya menggunakan 2N3904 ya Kemudian untuk resistornya 2 buah resistor 100K dan 10K1 Oke kawan sebelum kita masuk ke skematiknya Sebaiknya kita mengetahui dulu Tegangan pemicu untuk rangkaian modul indikator ini Di setiap BMS pasti mempunyai pin out FD dan CD Nah ini adalah merupakan sumber tegangan untuk pemicu gate Dan ini diperintahkan oleh beberapa transistor yang mempunyai trigger dari DW01 untuk menyuplai gate Dari BMS ini Rata-rata BMS mempunyai pin out CD dan FD Nah fungsi dari FD dan CD adalah sebagai kontrol ataupun indikator Dari keadaan BMS kita Apakah dia low Ataupun dia sedang protect Ataupun sedang melakukan pengisian Sekarang kalian kita perhatikan Ini BMS 3S 20A yang memiliki pin out FD dan CD Ini bisa kalian temukan di BMS seperti ini Yang mana fungsinya untuk memicu dari MOSFET melalui kaki gate Kemudian ini BMS 40A 3S yang sama juga mempunyai pin CD dan FD Oke kawan ini adalah skematiknya Kalau kita lihat secara detail ya Bahwa ini ada oblos pol yang terhubung ke BMS Kemudian emitternya terhubung ke 0 Dari BMS Oke yang selanjutnya untuk pin car kerjanya ya Car kerjanya FD Apabila FD mendapat tegangan Maka lednya akan menyala Begitu juga dengan CD Ketika FD ini tidak mengeluarkan tegangan Maka lampu led akan mati Begitu juga dengan CD Nah ini semua diambil dari tegangan dari BMS Dari pin FD dan CD Demikian cara kerjanya Langsung kita praktekan saja untuk memasangnya Oke yang pertama Pemasangan 12V itu dihubungkan ke plus dari BMS ya 12,6 yang terdapat pada BMS Oke untuk yang kedua Pemasangan ground Ataupun 0V Ini akan terhubung ke 0 dari BMS Kita perhatikan Terhubung ke 0 pada BMS Bukan pada outnya ya Bukan pada out min dari BMS Melainkan dari 0 dari BMS ini Atau dari baterai Langsung Kemudian untuk CD Itu langsung terhubung ke pin CD Kemudian untuk pin FD Itu langsung kita hubungkan ke pin FD Hal yang harus kita perhatikan Dalam saat perakitan adalah nilai 100K Resistor itu yang terhubung ke basis transistor Karena ini langsung terhubung ke pin FD dan CD dari BMS Yang mana ini akan mengurangi efektif dari kerja dari transistor Sehingga apabila nilai resistor kekecilan Nilai dia setelah protect tidak akan aktif kembali Kalian bisa lihat video ini Yang mana sebelumnya saya menggunakan resistor 10K Ketika saya coba short circuit Dan saya lepas bebannya itu tidak aktif kembali Itu ditandakan dengan lampu led tidak menyala Hal ini mempengaruhi dari kerja transistor pada BMS Nah dari itu BMS tidak akan mengeluarkan tegangan Karena protectnya masih tetap protect Jadi sebelum saya ganti nilai resistor yang ada pada modul indikator ini Dia tidak mau mengeluarkan tegangan kecuali kita charger kembali Sehingga protectnya baru non aktif Baru mengeluarkan tegangan Ini mempengaruhi tegangan yang ada pada FD dan CD Maka gunakanlah nilai resistor yang berada di 100K Ini 4 kali uji coba saya untuk mencari nilai resistor yang pas Yang untuk menyuntik basisnya Dari pin FD dan CD Sehingga setelah saya short circuit Maka tegangan lednya pun akan menyala kembali Artinya tegangan dari transistor yang diperintahkan dari ICDB01 Itu bisa keluar kembali Demikian ya sahabatku Tutorial cara membuat indikator pada BMS untuk sebuah baterai Semoga ini bermanfaat dan berfaedah Silahkan kalian share video ini jika bermanfaat Ke media sosial kalian Ke teman-teman kalian Saya Urs Electro Salam sehat untuk kalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton